SKKM Rosela Pasir Jambu gelar kemping keluarga, dekatkan anak dengan alam Wadiah Balat Info Burinya, Sekolah Komunitas Kampung Maen, SKKM Rosela Pasir Jambu Kabupaten Bandung menggelar kemping keluarga di bumi perkemahan Hejo Forest Rancabali Kabupaten Bandung Sabtu Minggu, 27 hingga 28 Mei 2023 Kepala SKKM Rosela Pasir Jambu, Almaida Salsabila Andini SPD mengatakan kegiatan yang rutin diselenggarakan tiap tahun ini bertemakan Belajarlah kepada alam, sebelum kita diberi pelajaran oleh alam Sedianya, kata Almaida, kegiatan kemping keluarga ini akan dilaksanakan tahun lalu Biasanya dilaksanakan di bulan Oktober atau November tapi karena kondisi cuaca kurang mendukung, maka kita laksanakan hari ini sampai besok Ujar Almaida, disela-sela kegiatan kemping keluarga di buper Hejo Forest Menurut Almaida, acara keluarga ini penting dilakukan karena menyatukan keluarga biar anak, ayah dan ibunya satu hari kumpul dan berkegiatan bersama Kegiatan ini diikuti 150 peserta dan kami bekerja sama dengan Hejo Forest, Kanoa, dan orang tua murid dari Oasi Di sini kami mendirikan 49 tenda dan 1 tenda posko Kami mengenalkan alam kepada anak-anak dan memperlihatkan kehidupan sekitar kepada anak-anak Ujar Alma kepada reporter info burinya Lily Setia Dharma saat ditemui disela-sela kegiatan di bumi perkemahan buper Hejo Forest, Rancabali Kegiatan kita hari ini adalah kemping keluarga dari SKKM Rosela ini kita pesertanya kurang lebih ada sekitar 150 bersama orang tua dan ini ada stand-stand kempingnya itu untuk keluarga Tujuannya untuk menjalin keakraban antara orang tua dengan anak dan mengenalkan alam sekitar di sini Dalam kemping keluarga tersebut, lanjut Almaida, dilaksanakan program kegiatan edukasi tahunan seperti upacara bendera dan fun game orang tua bersama anak-anak Malam harinya ada acara literasi, api unggun, dan renungan malam Sedangkan besok, hari minggu ada acara mencari jejak atau trekking sambil mengumpulkan bahan alam untuk dijadikan lukisan yang dibuat bersama orang tua Ini bentuk edukasi anak-anak dikenalkan pada pohon Melihat dedaunan kering yang bisa dijadikan kreasi dan ranting-ranting pohon diajak bicara Pujar Almaida, seraya berpesan kepada para siswa agar lebih dekat dengan orang tua dan bersama-sama Selamat datang para peserta Camping Family Rosela tahun 2023 Di sini ada tenda-tenda peserta untuk Camping Family Rosela 2023 Ada sekitar 48 tenda Masing-masing keluarga sekitar membawa 3-4 orang Dan ini kegiatan rutin kita setiap tahun karena untuk mengenalkan alam kepada anak-anak kita Salah seorang orang tua yang menjadi peserta U Sopianda menyambut baik kegiatan yang rutin dilaksanakan tersebut Kegiatan ini memang rutin dilakukan Alhamdulillah anak-anak kelihatan semangat dan bergembira Manfaat kegiatan seperti ini, kata Uwus Bisa meningkatkan kedekatan anak dengan alam Sebagaimana tujuan program Rosela dan Oasi Saya turut gembira bisa mengantar anak ikut kegiatan ini Saya lihat anak-anak begitu lepas kegembiraannya Ujar Uwus Bisa dilaksanakan yang ya punya cukup perencanaan yang harus matang Kemarin sudah beberapa kali dapat di sekolah Akhirnya Alhamdulillah bisa dilaksanakan di Jokores Senangnya apa nih Pak? Ya kalau buat saya sendiri sih bisa ngasuh anak-anak di alam ya Karena mereka sangat tertarik juga gitu Pesannya buat orang tua yang lain lah Yang memang kurang berkegiatan di otor Berkegiatan di alam bebas itu sangat menyenangkan Dan sangat mengehatkan untuk anak Untuk fisik dan juga pemikiran mereka yang lebih mengenal lingkungan Dari objek wisata Hejo Forest Jalan Raya Ciwidei Patengan Kilometer 11 Ranca Bali Kabupaten Bandung Lili Setia Dharma, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia Melaporkan Would you have a look at it later You I I Terima kasih telah menonton!